Tapi masih ada yang tidak mau datang, Alhamdulillah Nah mudah-mudahan nantinya bahkan will Kalau memang berbaik hati berikan aja Kalau menurut saya antar lagi ke presiden sana Karena saya nyambilnya berjuang Tiga jam saya mencegah Baik pesawat pulang dan bisa turun-turun Nah kita diundang dengan terhormat Tidak mau datang Ungkapan kekecewaan ini disampaikan di hadapan seluruh undangan yang hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis pagi Di antaranya sejumlah pimpinan instansi pemerintah di Kalbar baik vertikal maupun horizontal Cornelis kecewa karena agenda rutin tahunan yang dinilai sangat penting ini Banyak di antara pimpinan instansi bahkan pimpinan pemerintah daerah yang absen atau bahkan tidak mengirim perwakilan untuk mengisi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2018 Cornelis menyampaikan kehadiran pemimpin daerah dalam acara ini sangat penting karena selain harus menerima DIPA langsung dari Gubernur Penerima DIPA juga harus menandatangani fakta integritas Apalagi menurutnya DIPA yang diserahkan ini butuh perjuangan untuk bisa diperoleh dari Jakarta sehingga jangan dipandang sebelah mata Selain kecewa dengan absennya sejumlah pimpinan instansi dan pemerintah, Cornelis juga berang melihat tata pelaksanaan penyelenggaraan acara yang menurutnya tidak rapi Dalam kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan pamit kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini sudah bekerja sama dengan dirinya Karena tahun depan agenda rutin tahunan ini sudah dipastikan tidak lagi diberikan olehnya karena sudah berakhir masa jabatan Cornelis juga berterima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun serta menyampaikan maaf atas segala kekurangan selama ia memimpin Tim Liputan Kompas TV Pontianak